Jadi kalau ada yang bertanya sebenarnya cinta itu apa, jawaban Malarumi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membacakan Gazal 455 Kata Malarumi, ruh itu yang menjadi cinta sejati bukan pakaian Memang sirna karena keberadaannya tak membuat malu Mabuklah dalam cinta, segala yang ada hanya cinta Tanpa kewajiban dan beban, cinta pada kekasih bukan beban Kata mereka cinta itu apa, katakan menanggalkan kehendak Yang tak luput dari kehendak itu bukan kehendak Kecinta raja di raja, dua alam berkorban untuknya Sedikitpun raja tak pernah peduli pada pengorbanan itu Hanya cinta dan pecinta yang kekal hingga akhir Jangan taruh hatimu pada yang lain Hati ini hanya pinjaman Sampai kapan kau ingin memeluk kekasih yang mati Peluklah jiwa yang tak pernah berada di samping Siapa yang lahir di musim semi, lahir di musim gugur Kebun cinta tak memohon pertolongan dari musim semi Mawar itu yang tumbuh di musim semi, ada duri yang menyertai Arak yang berasal dari jus anggur itu membuat sakit kepala Jangan jadi pecini, jangan jadi pencari Harapan di jalani Demi Tuhan tak ada kematian yang lebih buruk seperti pengharapan Jatuhkan hatimu pada koi emas Andai kau bukan hatimu Dengarkan ini baik-baik Meski kau bukan pendengar Jangan gemetar di atas kuda tubuh Lebih ringan berjalan kaki Tuhan memberinya sayap yang tak dipasang di tubuh Tinggalkan pikiran Jadilah hati yang jernih sepenuhmu Seperti wajah cermin tanpa gambar dan bayangan Saat hati jernih Seluruh gambar terangkung di dalam diri Tak ada wajah yang malu dengan wajah yang jernih itu Apa kau mau punya cermin yang jernih? Lihat dirimu di dalam Ia tak malu atau segan Mengatakan sebenarnya Karena wajah baja mendapatkan keahlian ini dan kemurnian Apa yang wajah hati perlukan Jika tak punya debu Tapi inilah perbedaan baja dan hati Yang ini penjaga rahasia Yang itu bukan Syair ini adalah syair yang indah dari Maulana Rumi Dan mengawali tentang Bagaimana sebenarnya dimensi dalam diri kita Dalam batin kita yaitu dimensi ruh Ruh lah yang menjadi hakikat Cinta seperti yang kita tahu bahwa Maulana Rumi lebih memusatkan syair-syairnya Pada cinta sebagian besar Dalam seluruh karya-karyanya kita akan melihat bahwa Maulana Rumi Menitipatkan kepada tentang konsep cinta Dan yang menjadi objek cinta ini adalah dimensi batin tentunya Sebab itu ini bukan dimensi cinta yang biasa kita lihat di dalam keseharian Tetapi lebih kepada bagaimana pengampliasian cinta ini kepada ranah batin Karena itu Maulana mengawali ruh itu yang menjadi cinta sejati bukan pakaian Maksudnya yang menjadi objek cinta sejati ini sebenarnya bukan dimensi lahir Tetapi yang menjadi objek adalah dimensi batin Yang tentu subjeknya adalah ruh yang ada di dalam diri kita Karena itu Maulana Rumi mengawali sebagai ruh itu yang menjadi cinta sejati Nah memang sirna karena keberadaannya tak membuat malu Mabuklah dalam cinta Segala yang ada hanya cinta Dan karena cinta senantiasa menawarkan dimensi keabadian Dan keabadian ini tentu bukan dimensi lahir Karena lahir ini kita akan melihat suatu bentuk kegoncangan Dan yang menjadi ketenangan itu adalah dimensi batin Sehingga fokus objek cinta disini adalah dimensi batin Karena itu Maulana Rumi menjelaskan memang sirna Karena keberadaannya tak membuat malu Maksudnya cinta yang subjeknya ilahi disini adalah Akan memberikan kefanaan kepada seseorang Nah oleh karena itu keberadaannya tak membuat malu Nah sehingga Rumi mengajak bahwa mabuklah dalam cinta Sebab segala yang ada hanya cinta Tanpa kewajiban dan beban Cinta pada kekasih bukan beban Dan mengapa muncul kata-kata kewajiban dan beban Ini dimanai kepada konteks syariat Syariat ini adalah taklif Secara makna lahirnya taklif itu adalah beban Nah kata Maulana Rumi Kalau kita memanai syariat ini sebagai dimensi lahir Itu akan menjadi beban Tetapi kalau dia dimanai sebagai satu bentuk cinta kepada kekasih Maka bukan beban Karena itu kata Maulana Rumi Kata mereka cinta itu apa Katakan menanggalkan kehendak Jadi kalau ada yang bertanya sebenarnya cinta itu apa Jawaban Maulana Rumi adalah menanggalkan kehendak Karena pecinta akan menyerahkan segalanya kepada kekasih Kehendaknya diberikan kepada ilahi Nah yang tak luput dari kehendak itu bukan kehendak Jadi selama ada keinginan ego di dalam diri Ego ini sebenarnya meskipun itu terlihat kehendak Sebenarnya itu bukan kehendak Nah pecinta raja di raja Dua alam berkorban untuknya Dua alam ini maksudnya surga dan neraka Dan ketika seseorang menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya tempat Tujuan dia menempatkan sebagai satu-satunya adalah kekasih Maka dia tidak lagi berpikir tentang surga neraka Karena dia akan menempatkan Allah SWT sebagai kekasihnya Makanya pecinta raja di raja Dua alam berkorban untuknya Dia tidak lagi berbicara tentang surga neraka Tetapi seperuhnya adalah berbicara tentang Allah SWT Nah sedikitpun raja tak pernah peduli pada pengorbanan itu Jadi orang yang sudah melampaui surga neraka Dia tidak akan lagi terpikat dengan surga dan neraka tadi Seluruh pembahasannya adalah bagaimana dia meraih cinta ilahi Hanya cinta dan pecinta yang kekal hingga akhir Maksudnya hanya mereka yang benar-benar menginginkan Tuhan Itu yang akan mendapatkan kekal Di dalam diri Allah SWT Dalam Al-Quran Segalanya fana dan yang kekal adalah wajah Tuhan Oleh tafsir maulalumi dijelaskan Hanya pecinta dan pecinta yang kekal hingga akhir Nah jangan taruh hatimu pada yang lain Hati ini hanya pinjaman Jadi jangan taruh hatimu pada yang lain Maksudnya sejak awal Seperti yang sering kita bahas Bahwa cinta ini memang singgah sana ilahi Dan adalah diperuntukannya hanya Allah SWT Sehingga jangan taruh hatimu pada yang lain Hati ini hanya pinjaman Dalam pengertian sejawal Tuhan menciptakan hati ini Sebagai rumah Tuhan Sampai kapan kau ingin memeluk kekasih yang mati Peluklah jiwa yang tak pernah berada di sampingmu Ini suatu ilustrasi yang indah dari mohon al-rumi Bahwa kalaupun toh ada objek cinta Yang objek cinta itu adalah Sesuatu yang senantia hidup Tak pernah mati dan kekal Sehingga ketika kita Dia menjadi objek cinta Maka sang pecinta pun akan kekal Mengikuti kekalnya objek yang dicintai Maka peluklah jiwa yang tak pernah berada di samping Ini ilustrasi yang indah dari mohon al-rumi Bahwa objeknya adalah ilahi bukan fisik Maksudnya Sehingga kalau fisik kan sesuatu yang kita bisa peluk ya Di samping Tapi kata mohon al-rumi Peluklah jiwa yang tak pernah berada di samping Nah kemudian mohon al-rumi menjelaskan Siapa yang lahir di musim semi Lahir di musim gugur Kebun cinta tak memohon Pertolongan dari musim semi Jadi siapa yang lahir di musim semi Lahir di musim gugur Itu maksudnya dia menemukan Kematian dan kehidupan Di dalam Dua musim tersebut Nah kebun cinta tak memohon Pertolongan dari musim semi Mawat itu Yang tumbuh di musim semi Ada duri yang menyertainya Arak yang berasal dari jus anggur itu Membuat sakit kepala Jangan jadi pencari harapan Di jalan ini Ini ilustrasi yang dijelaskan dengan indah oleh mohon al-rumi Untuk menjelaskan dua hal tadi Demi Tuhan tak ada kematian yang lebih buruk Seperti pengharapan Jatuhkan hatimu pada koin emas Andai kau bukan hati Ini seperti sindiran mohon al-rumi Karena kebanyakan kita adalah cinta kepada dimensi lahir ya Oleh karena itu kata mohon al-rumi Yang cocok pada cinta lahir ya ini Adalah jatuhkan hatimu pada koin emas Memang tak mudah Mencintai sesuatu yang abstrak Yang tidak terlihat dan seterusnya Seperti mengapa tauhid itu sebenarnya Sesuatu yang Susah untuk dipahami Karena memang Cinta kepada ilahi yang Sesuatu yang Tidak kita saksikan Adalah sesuatu yang Sangat sulit untuk kita menjatuhkan Cinta kepada hal yang demikian Nah sebab itu Caranya adalah Bagaimana kemudian perlahan-lahan kita Tidak menjatuhkan hati kita Kepada dimensi lahir ya Makanya jangan jadi pencari harapan Di jalan ini Sebab demi Tuhan Tak ada kematian yang lebih buruk Seperti pengharapan Nah dengarkan ini baik-baik Meskipun kau bukan pendengar Jangan kebetar di atas kuda tubuh Lebih ringan Berjalan kaki Tuhan memberinya sayap Yang tak dipasang Di tubuh Nah ini Dimensi ruhania yang ada Di dalam diri manusia Bahwa dimensi ruh ini Sebenarnya sebagai Sesuatu subjek Yang mencintai Kepada sesuatu Objek yang Dicintai Tapi karena Kita dekat dengan tubuh kita Dan kita hadir di dunia ini Kebanyakan kita memang Lebih mudah untuk Mencintai sesuatu yang Bersifat lahir ya Nah sebab itu Kata maulurumi Jangan kebetar di atas kuda tubuh Lebih ringan Berjalan kaki Maksudnya Tanpa kendaraan Sebenarnya lebih mudah Untuk kita berjalan Dan Tanpa bergantung Kepada sesuatu Seperti Kebergantungan kita Kepada tubuh ini Karena kita sangat Bergantung kepada Tubuh ini Sehingga Kita lebih Didominasi oleh Tubuh kita sendiri Nah tinggalkan Pikiran Jadilah Hati yang jernih Sepenuhnya Seperti Wajah cermin Tanpa gambar Dan bayangan Saat hati jernih Seluruh gambar Terangkum Di dalam dirinya Jadi Karena ini adalah Dimensi Sufistik Tentu Dimensi Sufistik ini Lebih mengusatkan dirinya Kepada dimensi hati Jadi bukan Pikiran Ataupun Rasionalitas kita Lebih kepada Dimensi hati Nah tak ada Wajah yang malu Dengan Wajah yang Cermih itu Jadi ketika Hati yang Cermih Hati kita Cermih Hati ini Bisa menjadi Cermin Untuk menampakkan Hakikat yang Ada di luar Dan akhirnya Kita mengetahui Hakikat yang Ada di luar Itu melalui Hati yang Kita miliki Hati yang Cermih Apa kau Mau punya Cermin yang Cermin Lihat Dirimu Di dalamnya Ia tak malu Atau segan Mengatakan Sebenarnya Jadi ketika Kita memiliki Hati yang Cermin Tentu itu Bisa menjadi Cermin Untuk diri Kita sendiri Dan Melihat Diri kita Apa adanya Di dalam Cermin tersebut Dan selain Menjadi cermin Diri Tentu menjadi Cermin Melihat Realitas Eksternal Karena wajah Bajah Mendapatkan Keahlian ini Dari Kemurnian Apa yang Wajah Hati Perlukan Jika Tak punya Debu Tapi inilah Perbedaan Bajah Dan Hati Yang ini Penjaga Rahasia Yang itu Bukan Orang-orang Rumi Sejak awal Ingin Menjelaskan Bahwa Hati ini Sebenarnya Adalah Sesuatu Yang Suci Yang Fitrah Yang Allah Berikan Di dalam Diri Kita Lalu Kemudian Kitalah Yang Membuat Ia Menjadi Sesuatu Yang Tak Burni Nah Apa Yang Wajah Hati Perlukan Jika Tak Punya Debu Makanya Dalam Kitab Mengapa Engkau Tidak Bisa Bercermin Karena Kita Tidak Pernah Membersihkan Cermin Itu Dari Debu Kira Begitu Baid Syairnya Secara Bahasa Maknanya Secara Bebas Untuk Menjelaskan Bahwa Seperti Yang Kita Lihat Di Awal Syair Ini Hakikat Utama Dalam Perjalanan Manusia Mengenuh Tuhan Itu Adalah Hati Kita Dan Seluruh Pembahasan Ini Adalah Bagaimana Kita Sejauh Memiliki Hati Yang Jernih Dan Suci Sehingga Bisa Menampakkan Rahasia Rahasia Batin Di Dalam Diri Kita Sendiri Dan Hati Menjadi Wadah Untuk Kemudian Menyaksikan Sesuatu Yang Bersifat Batin Saya Akhir Dan Sampai Disini Wabillahi Tuh Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai